Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Surabaya belum berencana melakukan rapi tes kepada anggota dewan dan staff yang bekerja di gedung Dewan Jalan Yosudarso Surabaya dibanding melakukan rapi tes, protokol pencegahan COVID-19 lebih diutamakan. DPRD Kota Surabaya belum berencana melakukan rapi tes di lingkungan lembaga legislatif Kota Surabaya dibanding melakukan rapi tes yang biayanya terbilang tidak murah, lebih ditambahkan pencegahan yang selama ini dilakukan oleh Pemkop Surabaya. Pencegahan yang dimaksud adalah dengan menjaga jarak, menggunakan masker, pemeriksaan sutubu saat memasuki gedung Dewan, membiasakan diri mencuci tangan, dan penggunaan bilik disinfektan. Selain itu, DPRD masih harus menunggu pemerintah kota untuk bersinergi jika harus melakukan rapi tes tidak hanya di lingkungan Dewan, tapi juga di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemkop yang lain. Kita menunggu saja. Tidak ada inisiatif kami, tapi yang ada adalah kami melaksanakan apa yang sudah diberitakan. Jadi jaga jarak, menggunakan masker, sering membasuh tangan, terus kemudian menggunakan thermal gun itu. Kami jamin itu mudah berjalan. Saya kira kami tidak, karena kami anggapkan antara DPRD dengan pemerintah kota ini kan satu, bahkan komunikasi kan terus nyambung ya. Tempoh hari ada rapat, tempol hari itu kecil membicarakan itu. Saya pikir kalau itu hal yang memang itu diperlukan, tentu saja dari pemerintah kota melakukan itu ya. Saya kira itu. Oleh karena itu kami juga dalam hal ini, kami menunggu saja gitu loh. Kalau sekiranya nanti akan dilakukan rapi tes, saya pikir kan sama saja di perangkat daerah yang lain, karena seperti di sekuan itu kan juga sama dengan perangkat daerah juga. Diketahui, pelaksanaan rapi tes telah dilakukan baik di lingkungan Pemprov Jatim, maupun di beberapa OPD DPRD Gopaten, kota seperti DPRD, Bangkalan. Yang kemudian diketahui terdapat 4 orang anggota Dewan yang setelah dirapi tes menunjukkan hasil positif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tris Naditya Madura Channel melaporkan.